kita mulai langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini Tentunya semakin tambah kebaikannya ya apalagi ini halal yang berjumlah sudah hadir bersama kita sehari ini beliau ini salah satu pengajar bahasa Arab kita selain beliau kafah di dunia perbahasa Arab ini beliau juga hari ini kita akan ngobrol santai, tapi insya Allah santainya ini sangat berbobot sekali ya ini berkaitan dengan fakta-fakta menarik tentang sejarah kota Madinah meskipun biasanya dulu saya belajar sejarah atau sejarah itu seringnya serius ngantung, gak paling tahu masa-masa ini insya Allah kita sekarang langsung ngobrol ini sudah belajar sejarah tadi ya berlain perkembangan sejarah fakta-fakta unik salah satu kota suci di dunia Islam tadi ya oke untuk awalan tak fadol ya Ustaz amin ya syukran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah selamat mengenai Ya Alhamdulillah ya kita bertemu lagi pada siang hari ini Kita mau ngobrol santai aja ya Ngobrol santai tapi ya tadi seperti disampaikan Ustadz Lizam ya Jadi santai tapi ya ada ilmunya ya Santai tapi mungkin nanti kita bisa tektok-tektokan ya Misalnya nanti Ustadz saya menyampaikan Nanti Ustadz Lizam ada yang ingin ditanyakan apa-apa Jadi ngobrol-ngobrol kayak ngobrol aja ya Nggak terlalu kayak kuliah ya Karena kalau kuliah udah bosan atau pelajaran mungkin udah bosan banget ya Apalagi ini sekarang mode apa Jamannya seperti ini lagi pandemi Apa namanya Ya mungkin udah berulang kali kuliah online atau pelajaran online ya Satu arah kayaknya kurang Ya inilah sekali-kali kita yang interaktif ya Oke ya sebelumnya saya mau Tadus binikmah dulu ya Tadus binikmah karena Alhamdulillah diberi kesempatan untuk belajar bahasa Arab Dan ya membaca banyak hal tentang Islam, kemudian tentang negara-negara di Timur Tengah Kemudian sejarah-sejarah dari kitab-kitab Dari atau buku-buku berbahasa Arab kontemporer Itu saya yang sangat syukur Sangat saya syukuri sekali adalah seperti itu Dan mungkin Ustadz Lizam juga merasakan hal yang sama Ustadz Ngi Kalau yang jaringan juga merasakan ini Manfaatnya belajar bahasa Arab ya Sangat-sangat manfaatnya saya Subhanallah Subhanallah ya Jadi ini teman-teman cilajars Ini juga karena saya sudah merasakan sendiri manfaatnya Dan ya Alhamdulillah banyak ilmu, banyak manfaat, banyak Ya bahkan rejeki saya juga dari situ juga Karena belajar bahasa Arab, belajar bahasa Arab Jadi ya Alhamdulillah jadi jalan rejeki juga Jadi para cilajars ini saya sedikit memotivasi sedikit Gak apa-apa ya Tad ya Tad, Tad, itu salah satu yang diharapkan juga Tad Selain kita yang ngobrol topik utamanya ini juga itu penting banget Tad Jadi ini karena gini Kenapa saya memulai dengan motivasi Karena gini Kalau kita belajar gini Jadi ada banyak hal yang Misalnya kita sekarang bicara tentang fakta sejarah kota Madinah ya Kalau kita mengandalkan referensi sejarah dari yang berbahasa Indonesia saja itu banyak hal yang belum diterjemahkan masalahnya Jadi banyak ilmu-ilmu atau fakta-fakta sejarah yang sebenarnya sangat penting untuk kita ketahui Tapi masalahnya belum ada yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu loh Yang jadi masalah itu Jadi Itulah pentingnya ketika kita belajar bahasa Arab Jadi kita bisa merujuk kepada sumber aslinya Kepada sumber aslinya Jadi supaya kita Oh ternyata tuh Seperti ini tuh Nah itu momen-momen Eureka itu Yang saya nikmati betul gitu ya Maksudnya kayak Kalau di kartun itu ada lampunya Celing Nah itu-itu Karena ketika saya baca langsung Dari sumber berbahasa Arab itu Ternyata banyak wawasan yang Kalau misalnya kita searching di internet saja deh Itu gak ada gitu loh Jadi karena mungkin belum banyak yang menerjemahkan Jadi ketika kita langsung ke sumbernya Wah ternyata banyak sekali yang Ternyata belum Belum ada lah Mungkin belum pernah kita dengar sama sekali ya Mungkin belum pernah kita dengar sama sekali Jadi ya alhamdulillah Dan saya juga Ya itu yang salah satu hal yang saya syukur Tentunya masih banyak hal lagi yang Bermanfaat bagi saya secara pribadi Tapi ya Salah satunya itu tadi Sejarah-sejarah banyak Banyak hal itu ya Banyak hal yang Saya bisa pelajari Ya jadi untuk Terkankan silajers Saya harapkan Nanti juga Semangat belajar bahasa Arab Dicilat juga menyediakan Ya kalau mau belajar bahasa Arab Dicilat juga bisa ya Supaya nanti Anda semua Bisa Belajar banyak hal Dengan Bahasa Arab Oke saya langsung mulai saja ya Nah Madinah Madinah itu Madinah itu apa Artinya apa Madinah Ada yang tahu Madinah Apa tadi Kalau nggak salah itu Nggak apa-apa Nggak apa-apa Ini interaktif Kalau nggak salah ya Ini kan Kalau nggak salah itu Lokatal Indonesia Itu Siti tadi Siti Siti Maimunah Kota Madinah itu Namanya Sebelum diganti menjadi Al-Madinah Al-Munawar Itu namanya Yastrib Yastrib Ya Yastrib Nah nama Yastrib Itu dari mana Asal mula nama Yastrib Itu dari mana Jadi menurut saudaranya Yastrib adalah Nama orang Nama orang Jadi salah satu Pengikut Nabi Nuh Yang Selamat Banjir Bandang Nah itu selamat Selamat Kemudian Jadi kan Kurang lebih Bahtera Nabi Nuh Itu berakhir Sampai satu tahun Berapa bulan Saya lupa itu Jadi Setelah itu Kemudian setelah Banjirnya surut Kemudian pengikutnya Nabi Nuh Ini tersebar Salah satunya adalah Yastrib Bin Koyinah Bin Mahlail Jadi Yastrib Bin Koyinah Bin Mahlail Itu asal kata Yastrib Jadi Si Yastrib ini Kemudian Mengelana Sampai ke Tempat yang Kita Namakan Madinah sekarang Oh gitu Tad ya Jadi Yastrib itu Terus Karena Sudah Banjir surut Kemudian Menyebar Pengikut Nabi Nuh Salah satunya adalah Yastrib ini Jadi kemudian Pergi ke Itu tadi Ke wilayah yang sekarang Kita kenal sebagai Madinah Walaupun Yastrib ini Tidak Menetap disana Hingga akhir hayat Tapi Tapi disana Meninggalkan Bisa meninggal Disebut Yastrib Itu dulu Itu karena Ya disana Apakah ada Jejak khususkah Semacam Menurutkan Klan Bani Yastrib Atau seperti itu Kalau Tidak sampai Tidak sampai akhir hayat Tidak sampai akhir hayat Menurutkan Berapa tahun Itu Kemudian Dia meninggalkan Tempat tersebut Nah disana Ketika dia menurutkan Itu kan juga Sudah ada ini Sudah ada Orang juga Kemudian berkembang 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 Apa namanya Itu juga terdiri Dari banyak Klan Atau banyak Bani Akhirnya Yaitu Bani Sa'at Bani Haf Bani Matrowil Bani Aus Bani Khosrot Itu yang terkenal Bani Aus Dan Bani Khosrot Tapi untuk Mengenang orang Yang pertama kali Sampai ke wilayah tersebut Kemudian Membuka wilayah Mendiami wilayah tersebut Ya kayak Kalau orang Sekarang itu Kayak Mbak Batalas Kalau orang Jawa Jadi yang pertama kali Ini ya Yang pertama kali Mendiami Mungkin yang Apa Menjadikan Wilayah tersebut Layak untuk Dijadikan Membuka Kemudian kan Banyak orang Dari keturunan-keturunannya Kemudian dari Orang-orang Dari wilayah lain Itu akhirnya Menempatkan Wilayah situ Yang 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 dominan Memang ada Beberapa Bani Yaitu Sa'at Bani Haf Bani Matrowil Bani Aus Bani Khosrot Itu 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 yang menjadi Klan dominan Di wilayah Yathrib Waktu itu Jadi Itu tadi Nama Kita sering dengar Waktu kita belajar Sejarah peradaban Islam Madinah Sebelum Nabi Hijrah Itu bernama Yathrib Yathrib Dari Mesir Alhamdulillah 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 Nah ini Tadi saya mengatakan Pentingnya Belajar Bahasa Arab Ini Saya pernah baca Itu di buku History of Arab Atau apa Saya lupa Itu memang pakai Bahasa Inggris Dan Bahasa Indonesia Nah ditulisnya Waktu itu Yang menguasai adalah Dinasi Amalekit Amalekit ini Kalau dalam bahasa Arab Itu apa ya Amalekit Amalekit ya Nah itu saya baca Kemudian ada kitab Namanya Tarikh Al-Madinah Al-Munawarok Dirosa Syamilah Jadi ternyata Amalekit Itu kalau dalam bahasa Arab Al-Amalik Al-Amalik Jadi Amalik itu artinya Amlakoh Amlak Jamak dari Amlakoh Amlakoh Artinya Orang-orang yang Gudi Yang perkasa Gitu lah ya Bani Amalik Dinasti Amalik Ya Srim itu juga Di bawah Pengaruh Dinasti Amalik Amalik Nah Biasrim itu juga Uniknya adalah Waktu itu juga Secara ekonomi Secara ekonomi Itu Yang mendominasi Adalah orang-orang Yahudi ya Jadi ketika Jadi ke Nebuchadnezzar Ya apa ya Seperti menyerang Pemukiman Apa Wilayah Israel Pada waktu itu Itu kan Orang Yahudi Kemudian Melakukan diaspora Kemana-mana Ada yang ke Babilonia Istilah sekarang Diaspora Tadi ya Kalau istilah sekarang Diaspora Kalau Istilah atau Bertindah ya Exodus 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 Kalau bahasa orang Nasrani Exodus Todus gitu ya Exodus itu Berbagai penjuru ya Ada yang ke Babilonia Ada yang ke Banyak sekali Banyak sekali Nah itu Salah satu juga Mereka ke Yastrib Ke Yastrib Jadi ke Yastrib Itu yang Mendominasi ekonomi Tapi kalau Apa namanya Penduduk asli Yastrib itu Sebenarnya ada Petani Karena Wilayah Yastrib itu Berbeda dengan Mekah Kalau Mekah memang Kering Kalau Yastrib ini Lebih sebur Lebih sebur Rakyat juga banyak Bisa untuk Jadi Waktu itu Komoditas yang pertama Adalah Kurma Kurma Yastrib Nah itu Pertanyaannya Kenapa Yastrib Dirubah menjadi Al-Madinah Nah itu kenapa Nah ini Kenapa menarik Jadi kan Gini loh Kan itu kan Nama Biasa sebuah Daerah Itu kan Kayak semacam Kayak Itu legend Ya Legend Nah betul Semacam Kayak itu Itu dibalik Alasan Yastrib Jadi Al-Madinah Meskipun Oke lah Kita tahu Kalau Analisis secara Potinya Itu memang Ketentuan dari Allah Ya kan Benar Tapi kan Ada semacam Kayak Ini Analisis Logis Ada alasan Historisnya Ada alasan Logisnya Jadi Gini Uniknya dalam bahasa Arab Ini kembali lagi Kenapa kita harus belajar Bahasa Arab Hujung-hujungnya Sampai bahasa Arab juga Tadi Kita gak mungkin Belajar Bicara banyak Tentang sejarah Islam Hanya mengandalkan Buku-buku terjemahan Karena Banyak kitab Yang Belum diterjemahkan Sama sekali Dalam bahasa Indonesia Jadi akses Kalau kita ingin Belajar Bicara tentang Secara Komprehensif Secara menyeluruh Ya harus Aksesnya harus Kitab-kita Berbahasa Arab Makanya pentingnya itu Jadi Uniknya dalam Bahasa Arab Seperti ini Kalau Anda udah belajar Bahasa Arab Itu ada Fiil kan Fiil kan kata kerja Jadi Fiil itu Kata kerja Jadi Kalau dalam Bahasa Arab Itu Ada Nama-nama Yang Polanya Atau Bentuknya itu Mengikuti Wazan Atau Pola Fiil Dalam bahasa Arab Misalnya Nama Yazid Yazid itu Kalau Tentunya Ya Ya Za Ya Dal Yazidu Karena makanya Yazid itu Tidak dibaca Yazidun Tapi Yazidu Itu karena mengikuti Pola fiil Nama Yazid Jadi Dari kata Zaga Yazidu Itu seperti itu Nah Yashrib sendiri Ini juga punya Paganan fiil Kalau dalam bahasa Arab Itu Saroba Yashribu Yashribu Makanya Yashrib Tidak dibaca Yashribun Karena itu Karena Juga Wazah Bentungnya itu Juga sama Seperti Fiil Yashribu Selain Selain Karena ini Jadi Jangan Bayangkan Yashrib Bin Koyinah Bin Mahlali Itu Bicaranya Udah Bahasa Arab Ya Itu masih belum Zaman Abinu Kita juga Tidak pernah Tahu Bahasa Apa Tapi yang Jelas Kalau dalam Bahasa Arab Ketika Namanya Akhir Itu Tidak Ada Tanwinya Itu Bukan Nama Arab Bukan Nama Asli Arab Seperti Ibrahim Itu Ibrahim Itu Bahasa Arab Isim Goyerum Mun Soref Isim Goyerum Mun Soref Serapan Dari Bahasa Kalau Yang Populer Bahasa Ibrani Bahasa Orang Yahudi Ibrahim Sama Yahsrib Bisa Bahasa Yahsrib Yahsrib Ini Tuga Punya Padangan Kat Tafi Il Itu Artinya Apa Artinya Itu Jelek Artinya Itu Celak Mencelak Atau Celaan Atau Cercaan Celaan Bukan Bari Celaan Gini Tafi Pake Mata Itu Celak Cela Yang Buruk Ini Kayak Seperti Jadi Bisa Sarobaya Seribu Atau Sarobayus Seribu Sarobayus Seribu Jadi Sarobayus Seribu Ini Kalau Dalam Bahasa Arab Itu Ada Masgar Kalau Dalam Bahasa Inggris Jeren Betul Wah Suhan Wah Ada Satu Pakai Luang Bahasanya Luar Biasa Emangnya Kita Ya Karena Bahasa Bahasa Hati Misalkan Ini Ceris-ceris Mau Tanya Itu Boleh Langsung Dicek Dulu Nanti Sebelum Kita Buka Sesih Tanya Boleh Dicek Boleh Tanya Sesih Tanya Jawab Itu Nanti Saya Bacakan Langsung Apa Namanya Tanya Dengan Peran Dari Juadus Gitu Tadi Siap 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 Jadi Kalau Dalam Surat Yusuf Itu ada Kuala 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 Tafri Ba Alaikum Liyam Ya Firul Allah Wala Wala Arham Rahimin Ini Menceritakan Tentang Yusuf Jadi Nabi Yusuf Berkata Pada hari ini Tadat Cercaan Terhadap Kamu Mudah-mudahan Allah Mengampuni Kamu Dan Dia Maha Penyayang Di antara Para Penyayang Ini Jadi Untuk Cerita Ketika Saudara-saudara Nabi Yusuf Sudah Insab Yang dulu Pernah Mencelakakan Kemudian Keringan Kemudian Ke Nabi Yusuf Karena Nabi Yusuf Waktu itu Sudah Ini Sudah Jadi Pejabat Itu ada Kata Tidak ada Cercaan Tidak ada Kalau dalam Bahasa Arab Artinya Tahir Kalau kita Melakukan kesalahan Kemudian Kita disalah-salahkan Di Celah-celah Itu Maksudnya Seperti itu Jadi Sarobah Yasribu Itu Yasribu Jadi Itu Artinya Mencelak Kalau Bahasa Jawa Maido Enakin Maido Berarti Lebih Tepatnya Yasrib Ini Bentuk Dari Mudure Sarobah Tapi Bukan Berarti Si Yasrib Yang dulu Pertama Kali Batang Ke Madinah Namanya Artinya Celahan Itu Enggak Cuma Ini Apa Namanya Akrob Nya Ke sana Maksudnya Bahkan Artinya Kita Nggak Tahu Waktu itu Yasrib Itu Nama Yasrib Itu Artinya Apa Karena Waktu itu Kan Bukan Bahasa Arab Abinuh Kan Kita Nggak Tahu Bahasa Apa Yang jelas Kan Seperti itulah Tapi Kebetulan Ada Padanan Katanya Ada Padanan Kata Yang Kalau Dalam Bahasa Arab Itu Artinya Jelek Sebenarnya Oh Nam 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 Bukan Berarti Yasrib Artinya Celahan Atau Apa Itu Enggak Tapi Dilalah Maksudnya Ketika Berkembang 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 Bahasa Arab Lahir Berlahir Berkembang Itu Ada Kata Sarofoyah Itu Artinya Mencelah Itu Seperti Itu Makanya Dalam Sejarahnya Itu Juga Ada Daerah Yasrib Juga Di Daerah Syam Daerah Surya Itu Juga Ada Yang Namanya Yasrib Tapi Gak Tahu Itu Sejarah Dari Yasrib Bin Khoina Bin Mahlail Atau Tidak Tapi Itu Ada Seperti Itu Nah Kemudian Yang Menamakan Almadina Itu Siapa Jadi Itu Yang Mengganti Adalah Rasulullah Sendiri Atas Petunjuk Allah Atas Petunjuk Allah Jadi Uniknya Ini Imam Nawawi Itu Kalau dalam Syarah Sohey Muslim Itu Imam Nawawi Al-Bantan Atau Imam Nawawi Yang Menulis Kalau Yang Al-Bantan Itu Syekh Nawawi Kalau Imam Nawawi Itu Yang Menulis Seriadu Solihin Seriadu Solihin Betul Bagi Ceras yang Tahu Itu Kita Populer Sekali Sohey Muslim Perunjuan Kitab Hadis Itu Semuanya Dalam Bahasa Arab Terus Harbain Hadis Arbain Itu Yang Menulis Imam Nawawi Imam Nawawi Ad-Dimas 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 Jadi Beliau Berhasil Demaskus Damaskus Itu Bahasa Arab Itu Bukan Damaskus Tapi Dimas Dimas Ku Atau Dimas Ko Kalau Dari Jadi Jer Atau Dimas Ko Badanya Nah Itu Dalam Sohey Muslim Beliau Menyebutkan Bahwa Al-Madinah Yang Menyebut Al-Madinah Itu Allah Sendiri Al-Madinah Itu Ada Surat Ataubah Ayat 120 Itu Ini Makanali Ahlil Madinah Waman Hawlahum Minal A'rofi Ayyata Kholafu An Rasulillahi Wala Yerhubu Bi'ankusih Ma'an Nafsih Jadi Ada Makanali Ahlil Madinah Jadi Yang Menyebut Ahlil Madinah Itu Penduduk Madinah Penduduk Madinah Jadi Madinah Itu Ya Langsung Dinas Quran Jadi Ada Kata Al-Madinah Disitu Jadi Bukan Makanali Ahli Ya Serik Tapi Ahlil Madinah Ahlil Ahlil Madinah Itu Seperti Itu Jadi Apa Namanya Memang Allah Sendiri Yang Menyebutkan Ada Ahlil Madinah Ada Kota Jadi Gini Jadi Sebenarnya Gini Tadi Ustaz Lisan Sudah Menyebutkan Bahwa Apa Namanya Madinah Itu Sebenarnya Nama Madinah Itu Pionir Menjadi Nama Kota Tadi kan Madinah Kalau bahasa Arab Modern Artinya Kota Betul 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 Yang disebut Madinah Pertama Memang Madinah Itu Sendiri Sebelumnya Orang Menyebut Kota Itu Langsung Namanya Makkah 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 Madinah Madinah Sekarang Nah Itu Seperti Itu Kalau Anda Baca Kamus Modern Madinah Itu Asimah Asimah Itu Ibu Kota Nah Itu Seperti Jadi Desebutnya Begitu Nah Nabi Sendiri Itu Kita Memberi Nama Lain Bagi Yastrib Tadi Memberi Nama Lain Yaitu Ini Toba Atau Toyibah Toba Atau Toyibah Nah Ini Ini Juga Berlasarkan Pertuntuk Dari Allah Karena Ada Hadis Dari Jabir Ibni Samroh Itu Redaksi Hatinya Sama itu Rasulullah Sallallahu Walaikasalam Yakul Innaullah Ta'ala Samal Madinah Toba Jadi Bukan Toba Bukan Paket Tak Tapi Paket To To Alif Ba Tamar To To Kalau Manalugamunya Baik Itu Akrab Toyibah Jadi Bisa Toba Bisa Juga Toyibah Jadi Dari Kata Toba Yop Tibu Artinya Baik Baik Atau Wangian Itu Juga Akar Katanya Sama Tapi Bukan Tip Pengobatan Kalau Tip Pengobatan Tidak Apalagi Topib Topib Itu Bukan Tidak Tip Dari Toba Nggak Ada Yanya Kalau Ini Ada Yanya Toba Atau Toyib Apa Toyibah Nah Itu Seperti Itu Jadi Apa Namanya Dari Jabir Bin Samrah Itu Beliau Mendengar Rasulullah Bersabda Sesungguhnya Allah Ta'ala Men Samal Madinah Toba Batan Jadi Allah Menamai Madinah Madinah Yang Tadinya Yastrib Itu Dengan Nama Toba Itu Allah Sendiri Jadi Nabi Berdasarkan Tunjuk Allah Ini Ada Hadis Kedua Duga Dari Zaid Bin Sabid Ani Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Kola Innah Toyibatun Ya Ini Penjara Al-Madinah Wa Innah Tanfil Khobasa Kama Tanfin Naru Khobas Al-Fiddo Karena Dinamai Toyibah Karena Menyingkirkan Keburukan Khobas Itu Kejelekan Innah Innah Kebun Itu Berarti Rangkaian Itu juga Oh Nyambung Juga Satu 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 Kehapain Dalam Basar Derivasinya Itu Bisa Banyak Bisa Banyak Jadi Gini Kalau Gini Filokatan Indonesia Itu Semacam Kayak Apa Namanya Salah Satu Memoh Bagi Penutur Inggris Itu Kan Gini Tulisan Dan Pengucapan Berbeda Tad Betul Memang Menjadikan Susah Nih Gitu Kan Untuk Penansi Tapi Filokatan Harbiah Itu Lebih Susah Semacam Morfologi Atau Perubahan Katanya Morfologi Ya Kalau Sorof Meskipun Koa Dura Pada Nakwihah Itu Penting Tapi Poin Dari Bahasa Sebenarnya Si Apa Ya Poin Itu Mo Sama Kosaka Apa Atau Kosaka Itu Penting Sekali Jadi Tadi Tanfil Seperti Api Yang Membersihkan Ini Kotoran Dari Perak Kan Kalau Kita Memurnikan Perak Memurnikannya Pakai Api Betul 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 Batu Biasa Itu Seperti Jadi Toibah Karena Madinah Kita Tahu Semua Memang Islam Awalnya Mungkin Didawahkan Di Mekah Tapi Berkembangnya Di Madinah Kemudian Ibu Kota Kekholifahan Yang pertama Memang Madinah Ketika Di Zaman Alib Nabi Tolib Karena Konflik Politik Dipindahkan Ke Kufah Madinah Ibu Kota Islam Dari Holifah Abu Bakar Sampai Baru Kemudian Pada Era Alib Nabi Tolib Dipindahkan Ke Kufah Betul Sampai Ada Perang Antara Aisyah Dan Ali Jadi Itu Ya Ini Uniknya Juga Jadi Setelah Itu Kemudian Para Ulama Beristimbah Atau Menyimpulkan Hukum Bahwa Menyebut Jadi Ketika Nabi Sudah Menyebut Yasrib Sebagai Al-Madinah Atau Toibah Tadi Itu Hukumnya Makruh Menggunakan Kata Yasrib Itu Hukumnya Makruh Misalnya Kaya gini Ustaz Mau pergi Gimana Ada Madinah Ternyiasrib Seperti itu Makruh Ternyiasrib Jadi Sini Berparang Lama Jadi Madinah Itu Ada yang Berpendapat Kemudian Saya Baca Juga Di Selikopedia Nurholis Majid Madinah Menurunkan Melahirkan Kata Tamadun Tamadun Yang artinya Peradaban Dari kata Itu Tapi Itu Pendapatnya Siapa Banyak Versi Tapi Salah Kalau Kita Memang 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 Awal Peradaban Dari Madinah Itu Sendiri Betul Makanya Sangat Umrah Banget Itu Kalangan Kita Sebutkan Memujudkan Masyarakat Yang Madani Berkembang Kemadani Dan Macem-macem Itu Seperti itu Jadi Madinah Jadi Madinah Itu Punya Sebenarnya Ini Yang Saya Baca Saya Sudah Cari Sumber Indonesia Itu Ternyata Nggak Ada Dapatnya Dari Situs Situs Berbahasa Arab Yang Sumbernya Itu Tadi Di Kitab Tarikhul Madinah Til Munawaroh Birosh Shamilah Itu Kata Madinah Itu Sebenarnya Punya 80 Nama Juga Ada Yang Menyebut 94 Juga Tapi Saya Tidak Apal Semuanya Tapi Yang Masjur Yang Memang Topuler Adalah Kubatul Islam Kubahnya Islam Al-janah Janah Artinya Surga Janah Juga Bisa Berarti Kebun Juga Janah Kemudian Al-Mahbubah Al-Mahbubah Yang Dicintai Al-Mubah Rokah Taubah Darul Hijrah Dan Taubah Karena Kita Tahu Semua Hijrah Pertama Walaupun Ini Maksudnya Awalnya Memang Ke Habasyah Tapi Kemudian Yang Berkembang Adalah Di Madinah 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 Ini Itu Jadi Memang Sangat Spesial Di Hati Kandung Rasul Jadi Karena Ya Banyak Sejarah Kejadian Sejarah Bukan Ansor Sahabat Ansor Yang Mau Beliau Dan Para Muhajirin Itu Disitu Ini Jangan Juga Pernah Ke Madinah Juga Alhamdulillah Jadi Seperti Ini Saya Langsung Semacam Renyuh Di hati Masih Kenangan Banyak Di Madinah Subhanallah Ketika Mengunjungi Tempat-tempat Subhanallah Itu Tempat-tempat Muhammad Seperti Masjid Tabawi Masjid Betul Nah itu Apa namanya Ya Anda yang sudah pernah Umroh Sudah pernah Haji Bisa Jadi Kalau Ini Mungkin Ada banyak Hal Yang mungkin Ketika Umroh Haji Tidak Ada Sejarah Yang mungkin Tidak Terungkap 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 Memang Lewat Kitab Lewat Buku-buku Kitab-kitab Berbahasa Arab Madinah Karena Misalnya Kalau kita Umroh Maling kita Penjelasannya Juga tidak Terlalu Rinci Karena Kita Fokusnya Adalah Beribadah Betul Betul Studi Bisa Lebih Mendalam Studinya Nanti Bisa Mendalam Ya itu Tadi Jadi Banyak Yang pertama Saya Ulangi Lagi Memang Madinah Sendiri Sejarahnya Adalah Tadinya Namanya Yasrib Yasrib Dari Apa Namanya Pengikut Nabi Nuh Yang selamat Yasrib Bin Koyinah Bin Mahlail Berkembang 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 Sampai Akhirnya Menjadi Salah Satu Kota Besar Di Jazirah Arab Pada Waktu itu Karena Memang Jazirah Arab Ya Uniknya Itu Karena Memang Daerahnya Kering Itu Tidak Menarik Tidak Menarik Seperti Persia Kemudian Imperium Imperium Besar Pada Waktu itu Tapi Di bawah Pengaruh Dinasti Amalik Yang Berpusat Di Mesir Walaupun Dinasti Al-Amalik Dulu Pengaruhnya Bukan Cuma Di Madinah Sampai Ke Syam Ke Yaman Ke Irak Juga Ada Pengaruhnya Sampai Kesana Ini Yang Berikutnya Ini Mungkin Yang Sudah Pernah Ke Madinah Madinah Terletaknya Di Sebelah Utara Mekah Kalau Naik Bis Berapa Jam Dulu Menal Madinah Mak Itu 5-6 Jaman 5-6 Jam Kilometer Sekitar 350 Sekitu Anda Bisa Bayangkan Belum Hujrah Nabi Sudah Naik Bis Sudah Pak Sudah Fasilitas Sudah Luar biasa Mudah Bayangkan Saya Dina Ali Malah Saya Pernah Baca Jarah Karena Beliau Terakhir Halifah Terakhir Yang Hijrah Juga Kan Dulu Halifah Syed Dina Ali Ditugaskan Untuk Menggantikan Pura-pura Jadi Nabi Di rumahnya Nabi Yang Tidur Itu kan Beliau Menyusul Akhirnya Itu kan Saya Dina Ali Tidak Naik Kendaraan Ke Madinah Itu Jalan Kaki Sampai Jalan Kaki Sampai Waktu Sampai Madinah Itu Kaki Beliau Berdarah Darah Anda Bisa Bayangkan Jalan Kaki Kepada Pasir Seperti Luar Biasa Berat Jadi Luar Biasa Ketika Kita Belajar Sejarah Madinah Kalau Saya Secara Pribadi Saya Belajar Sejarah Kota-kota Sejarah Masa Lalu Tentang Islam Peradaban Islam Itu Pikiran Saya Membayangkan Zaman Dulu Gimana Dengan Keadaan Yang Masih Terbatas Dan Berat Kemudian Perjalanan Dari Mekah Ke Madinah Saya Seperti Pikiran Membayangkan Trespek Ke Belakang Wah Dulu Gimana Jadi Saat Disitu Satu Batunya Rikilnya Tajam Bajam Saat Panas Panas Sekali Kalau Bingin Nedi Sekali Semana Waktu Saya Dari Rali Seperti Bayangan Perjuangan Luar Biasa Sembahan Allah Luar Biasa Kita Bersyukur Kesempatan Untuk Berislam Tanpa Mengasuki Tantangan Yang Sebegini Beratnya Tapi Insya Allah Ini Ada Challenge Ada Tantang Ada Tantang Tantang Ada Tantang Kemudian Kita Bicara Lagi Tentang Sejarah Madinah Madinah Karena Punya Sejarah Otomatis Punya Peninggalan Peninggalan Punya Apa Namanya Seperti Tempat Tempat Bersejarah Tempat Semua orang Islam Tau lah Masjid Nabawi Masjid Nabawi Itu masih Masjid Nabi Itu adalah Masjid yang Kalau dalam Islam adalah Masjid Terpenting Setelah Masjid Haram Haram Karena Nabi Dulu Rumahnya Tidak Tempetan Dengan Masjid Nabi Masjid Beliau Jadi Makanya Kalau sekarang Makom Beliau Kan Ada Di Awasan Itu Betul Dan Jangan Bayangkan Jangan Bayangkan Majid Abawi Zaman Sudah Seperti Sekarang Bulu Itu Tiangnya Batang Kurma Kemudian Masih Pakai Pelepas Lantainya Masih Tanah Jangan Bayangkan Seperti Sekarang Betul 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 Justru Itu Yang ini Ya Yang Sangat Berkesan Itu Itu Adalah Masjid Kuba Masjid Kuba 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 Sebenarnya Ini ya 5 Kilometer Sebelah Tenggara Kota Madinah Betul Api Sekitu Dekat 5 Kilometer Jadi Itu Memang Pertama Kali Yang Dibangun Oleh Nabi Masjid Kuba Masjid Kuba Ya Karena Memang Dijirikan Atas dasar Takwa Karena Ketika Itu Masjid Pertama Kali Dibangun Kemudian Beliau Juga Masih Menghadapi Tantangan Berat Dari Musuh Beliau Makanya Dibangun Atas dasar Takwa Udahlah Kita Bertakwa Bismillah Membangun Masjid Madinah Pembangunan Dari Masjid Kuba Masjid Nabawi Itu Jaraknya Berapa Lama Saya Nggak Tahu Jaraknya Berapa Lama Saya Nggak Tahu Berapa Tahun Saya Nggak Tapi Yang Jelas Memang Kalau Masjid Kuba Memang Dibangun Satu Hijriah Betul Karena Satu Nabi Perlah Hijriah Sebelum Sama Madinah Beliau Membangun Masjid Di Kuba Itu Sama Sederhananya Juga Dalam Sejarah Ketika Nabi Membangun Masjid Kuba Nabi Juga Mengikut Mangkutin Batu Mangkutin Batah Nabi Juga Ikut Membangun Seperti Itu Berikutnya Tentunya Makam Rasulullah Makam Rasulullah Ini Apa Namanya Juga Tadi Yang Saya Sampaikan Karena Itu Rumahnya Dulu Di Dekat Masjid Jadi Memang Kalau Nabi Itu Saya Pernah Baca Kalau Nabi Itu Memang Dikuburkan Dikuburkan Di tempat Di tempat Di tempatnya Meninggal Jadi Meninggal Di mana Di Kuburnya Di situ Karena Nabi Wafat Itu Di Dalamnya Beliau Di Dekat Rumah Beliau Di Masjid Masjid Nabawi Itu Maka Beliau Dikati Makaman Itu Di Situ Juga Jadi Tempat Di Tempat Tidurnya Beliau Kemudian Di Bawanya Digali Ini Untuk Pemakaman Beliau Disitu Ada Dua Kolifah Itu Ada Siapa Kolifah Pertama Al-Bakar Ya kan Kolifah Siddiq Dan Umar Rebno Khotab Nah Itu Kan Kalau Di Masjid Apa Namanya Masjid Nabawi Kalau Di Atas Makam Nabi Itu Kan Ada Kubah Hijau Itu Betul Kubah Hijau Itu Yang Bangun Siapa Itu Sudah Ada Sudah Dari Itu Kan Enggak Itu Yang Bangun Pada Kekuasaan Dinasti Mamluk Oh Gitu Dinasti Mamluk Itu Sekitar Tahun 678 Hijri Atau 1279 Masa Itu Dibangun Kubah Hijau Yang Masih Bertahan Sampai Sekarang Itu Itu Untuk Dibangun Di atas Makam Beliau Kanjir Nabi Itu Yang Bangun Pada Masa Dinasti Mamluk Saya Tidak Tau Siapa Tepatnya Halifah Yang Membangun Tapi Yang Jelas Dinasti Mamluk Berarti Saat Itu Masih Berarti Tahun Segitu Apakah Itu Masa-masanya Yang Abasyah Yang Jadi Ini Kenapa Namanya Mamluk Kalau Kita Baca Sejarah Mamluk Itu Artinya Buddha Tidak Mamluk Jamatnya Mamalik Mamalik Jadi Ketika Dinasti Abasyah Ikulagi Jaya-jayanya Itu Kan Waktu itu Terkenal Bangsa Turki Bangsa Turki Itu Yang Punya Kemampuan Berperang Luar Biasa Pada Waktu Itu Dinasti Bangsa Turki Itu Menjadi Budak Bani Abasyah Mamluk Atau Apa Ya Seperti Budak Atau Bawa Hanya Dinasti Abasyah Kemudian Semakin Menguat Semakin Menguat Semakin Menguat Akhirnya Dinasti Sendiri Mamluk Itu Seperti Itu Dinasti Mamluk Itu Karena Orang-orang Turki Yang Memang Direkrut Oleh Khalifan Untuk Menjadi Tentara Karena Kemampuan Berperang Orang Turki Karena Itu Turunan Turunan Dari Mongol Juga Jadi Apa Namanya Memang Terkenal Turunan Mongol Terkenal Makanya Kemudian Menjadi Ini Menjadi Kekuatan Tersendiri Menjadi Juga Dinasti Seperti Kemudian Ada Raubah Yang Yang Pasti Insyaallah Ini Ya Taulah Kalau Raudah 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 Rame Sekali Masuk Sana Itu Antrinya Luar Biasa Jadi Sekarang Terima Raudah Berangkat Yang Yang Berangkat Semuanya Selamat Iya, moga-moga lah Insya Allah ya Jadi Raudah itu adalah ruang di bagian depan Sisi Masjid Nabawi Terletak di antara Mimbar dan Kamar Rasulullah Betul-betul Jadi kan kalau Raudah itu Kalau itu kan ada Arba'in ya, sholatnya itu 40 hari di itu ya Di Nabawi atau di Jadi ketika Karena Karena ada Haji Snati itu Di antara rumah dan Mimbar Adalah taman dari Taman-taman Surga Ria Raudah itu artinya Sebenarnya taman Taman Raudah itu kayak Tempat yang indah Kemenuh Pohonan Indah lah ya Kenapa di antara rumah dan Mimbar Ya karena itu dulu kan Nah rumahnya Nabi kan Sebelahnya Masjid ya Masjid itu Jadi Tidak terlalu jauh Makanya Itu ya Ya itu Jadi Raudah itu kompleksnya disitu Karena rumahnya Nabi Makanya di antara rumah dan Mimbar Karena memang rumahnya Nabi Disitu Jadi Dekat ya Kemudian ada makam Baki Baki ini Kalau dalam Isam itu Abdulul Makobir Abdulul Makobir itu Kuburan yang Paling Utama Paling Ya karena disitu Bubur para Syuhada Syuhada Ya tataan Terutama di Perang Uhud Betul Betul Kemudian Apa namanya Apa namanya Mak Usman bin Afan Kemudian para istri Nabi Berapa istri Nabi Dan putra putri Bila itu juga Banyak yang Dimakamkan disana Kemudian Jabal Uhud ya Betul Kemudian Jabal Uhud Kemudian udah tau lah Perang Uhud Jadi terkenal itu karena Ada namanya Jabal Rumah Rumah itu artinya Para pemanahan Dulu para pemanahan disitu Nah Alah itu Itu kan karena Tertempatnya disitu Iya ya Jadi itu Apa namanya Disitu ada kayak Semacam Kayak bukit Gak begitu Bukit besar Gak begitu Gak begitu Nah Itu Saat itu Apa namanya Itu dari Syuhada Yang berpengaruh Saat itu Yang Misah sendiri Jauh Itu memang Makamnya Sedina Hamzah Itu ya Sedina Hamzah Itu kan seperti itu Bukan ada yang Paling Menarik Gimana Ini Kita gak Kerasa ngobrol Kalau Ternyata Ini Apa namanya Maktunya Udah Habis Oh Udah Habis ya Alam Ya asik Ya asik ya Kita ngobrol Iya betul Jadi Jadi gini Memang Kalau ini Dipelajari Disendiri Dengan Baca Referensi Kemudian Kitab-kitab Sejarah Itu memang Susah Renutinnya Kemudian Apa namanya Ini Yang Bikin Bikin Tapi Kita berusaha Mengkaji Ini Dengan Cara yang Relaj Dengan Cara yang Saling Komunikatif Jadi Meskipun Tidak 100% Tapi Yang Masuk Tapi Disini Sudah ada Fakta-fakta Menarik Yang Disini Sangat Darangkali Kita Tidak Tau Tidak Tadi Nama Yasin Ternyata Akhlapnya Ke arah Ke sana Itu Jadi Seperti Itu Ya mungkin Dua Dua Lagi Dua Tempat Lagi Tual Persejarah Itu Adalah Masjid Kiblat Tainan Dua Kiblat Jadi Masjid Itu Dulu Itu Namanya Masjid Bani Salamah Karena Tempatnya Itu Yang Membangun Tempatnya Bani Salamah Yang ada Di Madinah Jadi Memang Ketika Kita Belajar Sejarah Kiblat Pertama Itu Kita Menghadap Masjid Al-Aqso Turun Wahyu Turun Wahyu Untuk Tindah Iblat Itu Ke Masjid Al-Aqso Waktu Kejadian Itu Ada di Masjid Iblat Time Di Masjid Itu Di Masjid Bani Salamah Jadi Ketika Kejadian Kejadian Sejarah Perpindahan Dari Masjid Al-Aqso Ke Masjid Al-Haram Itu Binas Itu Kemudian Satu Lagi Kondak Sudah Jelas Pastilah Semua Tau Kondak Kondak Parit Idenya Salman Al-Farish Untuk Membuat Parit Menghalai Serangan Kondak 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 Kurais Ya Begitu Nanti Anda Bisa Mengekspor Sendiri Apalagi Sekarang Sumbernya Banyak Memangat Kita Untuk Ayolah Kita Belajar Bahasa Arab Supaya Kita Bisa Mengkaji Lebih Banyak Kuncinya Kuncinya Iya Jadi Insyaallah Nanti Bisa Bisa Dicilat Kita Bisa Belajar Bareng Bareng Gitu Bisa Disimpulkan Mengenai Bisa Disimpulkan Tadi Saya Menut Jadi Fakta Menariknya Pertama Ternyata Madinah Awal Mulanya Bernama Yashrib Dari Salah Satu Yang Napatilas Pertama Kadis Setelah Dalam Istilah Bahasa Jawanya Yashrib 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 Ya Sebelum Yashrib Itu Di Kuasa Dinasti Al-Malik Nah Itu Itu Sebelum Yashrib Di Kuasa Dinasti Al-Malik Itu Di Barangnya Sangat Luar Biasa Malik Al-Malik 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 Nah Itu Pengaruhnya Sampai Mana-mana Kemudian Fakta Ketiga Yang Ini Juga Yashrib Berubah Namanya Menjadi Madinah Itu Di Analisis Bahwa Lebih Akrop Ke Maknanya Tidak Baik Tidak Yashrib Selatan Tadi Atau Selatan Bukan Selatan Terus Jadi Sekarang Kalau Misalkan Sudah Menjadi Madinah Ketika Ditanya Mau Kemana Nih Mau Ke Yashrib Para Jumur Ulama Itu Karena Sudah Dibahat oleh Rasulullah Jadi Madinah Menyebut Makro Betul Itu Fakta Kelima Berikutnya Ternyata Sebutan Untuk Madinah Itu Dalam Beragam Referensi Termasuk Dari Beberapa Kitab Yang disebut Tadi Itu Ada Banyak Ternyata Ada 80 Nama Bahkan Ada Yang Nyebut 94 Nama Yang Paling Populer Sampai Sekarang Bercahaya Terus Fakta Keenam Jarak Dari Madinah Kemukah Kurang Lebih Setar 350an Kilometer Bukan Kilometer Jadi Bisa Bayangan Sekali Itu Dulu Bagaimana Rasulullah Dan para Sahabat Berhijau Ke Madinah Bagaimana Beliau Berdakwah Sebenarnya Di Madinah Fakta Berikutnya Ini Ada Situs Atau Tempat Yang Sangat Bersejarah Banyak Masjid Masjid Nabawi Masjid Kuba Masjid Pramagal Dibangun Masjid Qiblaten Kemudian Ada Makam Rasulullah Ada Raudah Di dalam Masjid Nabawi Itu Sendiri Makam Bakti Kemudian Ada Jabal Ohud Yang Sangat Bersejarah Saat Terjadi Penanggut Disitu Banyak Syurda Yang Kubur Masuk Salah-salah Yang Dikasih Nabi Yaitu Hamzah Kemudian Disitu Terdapat Peninggalan Hendak Atau Parit Yang Dulu Dibangun Oleh Salman Al-Farit Maksudnya Dibangun Bersama-sama Para Kamus Dibangun Saat Itu Cuma Inisiator Dari Inisiator Itu Adalah Salman Al-Farisi Oh Ini Gini Ada Yang Tanya Tapi Avant Sebelumnya Maaf Ini Di luar Topik Sejarah Ini Dari Itu Bertanya Al-Miftah Atau Kunci Agar Kita Selalu Bisa Semangat Untuk Mempelajari Se-Arab Itu Seperti apa Untuk menjaga Giroh Atau Semangat Tidak Nah ini kunci agar kita selalu biroknya itu istiap omah itu kan. Selalu semangat untuk belajar bahasa Arab itu seperti apa ini, Kak? Ini kalau saya menjawab karena saya punya pengalaman yang sama juga ya. Jadi saya pakai pengalaman saya ya untuk menjawab ya. Kalau saya seorang pribadi, saya itu bukan alumni moda pusantren. Saya dulu alumni SMA biasa. SMA negeri, jurusan IPS lagi ya. Saya kenal bahasa Arab itu baru pertama kali belajar bahasa Arab itu ketika kuliah di PBA UNES. Jadi waktu saya S1 itu saya belajar baru belajar bahasa Arab. Ya mulai dari nol sama sekali belum tahu apa-apa. Teman-teman saya sudah punya alumni pondok sudah mahir belajar bahasa Arab. Tapi saya juga, saya belum tahu apa-apa. Waktu itu yang membuat saya semangat itu satu. Itu cita-cita dari dulu itu pengen pergi ke Arab ya. Pagi Arabnya itu dalam artinya bagus ya. Bukan ke Arabnya TKI-TKI. Tapi tidak apa-apa itu bagus juga sih. Jadi memang semangat saya itu, saya itu pengen belajar, belajar agama Islam, belajar bahasa Arab supaya lebih memperkuat lagi pemahaman saya tentang agama Islam. Dan yang memotivasi saya waktu itu, waktu SMA saya masih ingat betul, saya baca biografinya, Sheikh Hamzah Yusuf, itu pendiri Zaituna College di Amerika. Saya enggak lupa di mana kotanya, tapi di Amerika. Bisa di-searching di Youtube. Itu beliau ketika pertama kali masuk Islam, yang beliau lakukan adalah belajar bahasa Arab. Selama 10 tahun beliau itu memulai dari Abu Dhabi sampai ke Mauritania. Jadi Anda boleh searching di Youtube, Sheikh Hamzah Yusuf, beliau walaupun orang Amerika, bukan orang Arab, bahasa Arabnya itu bagus sekali. Saya motivasinya itu gini, beliau yang mau alam saja itu semangatnya belajar bahasa Arab itu luar biasa. Beliau lahir ceprot ya, udah Islam. Kemudian bahasa yang pertama kali saya dengar kan bahasa Arab. Karena orang tua saya, ketika saya lahir, adhan, adhan, komat di telinga saya. Dan itu bukan bahasa Arab, bukan bahasa yang lain. Makanya itu saya yang terakhir ceprot, enggak punya semangat yang seperti, apa namanya, Sheikh Hamzah Yusuf. Ya itu yang membuat saya, ya termotivasi lah. Sampai sekarang saya masih belajar, jadi jangan anggap saya sudah enggak belajar lagi. Sampai sekarang saya masih belajar, masih, ya harus belajar banyak hal, karena masih banyak hal yang begini saya ketahui. Tapi yang jelas, kita bisa bahasa Arab, bisa membaca kitab-kita bubahasa Arab, banyak manfaat yang luar biasa. Karena kita bisa tahu apa yang tidak ada aksesnya dalam Indonesia. Kalau saya seperti itu, mungkin nanti Anda bisa memunculkan motivasi-motivasi Anda sendiri. Ini sebenarnya ada sih, tapi karena waktu, Tad, ya. Nah, ini alhamdulillah kan kita rutin nih, bersama Sheikh Hamzah Yusuf, ini kita ada mengadakan live podcast, live belajar podcast dari beragam topik ya. Turunan dari beragam bahasa juga. Nah, ini sebagai informasi Cilades nih, ini ada program dari Cilades juga, ya. Di situ, di situ nanti programnya itu namanya School Talk. School Talk itu pendekan dari School Talk, ya. Nah, itu apa sih School Talk, ya? Nah, Cilades, School Talk di sini itu merupakan kayak wadah diskusi, dialog secara virtual, ya. Bertopik seputar akademik, kehidupan universitas, sekolah, yang dilaksanakan oleh silatuh musulah. Nah, kapan nih waktu pelaksanaannya? Nah, ini insya Allah dilaksanakan secara rutin, setiap dua pekan sekali, ya. Dua pekan sekali, setiap hari Senin, pukul 10.00, waktu Indonesia Barat. Nah, untuk edisi pertama, kalau edisi pertama itu, School Talk-nya itu nanti kayak setahunnya itu seris. Dimulai Senin depan ini, nah, itu seris bertopik apa? Mengenai scholarship topiknya, ya. Nah, jadi beragam tentang scholarship atau beasiswa. Jadi, Cilades nih, yang bagian dari scholarship hunter, scholarship seekers, scholarship dreamers, scholarship dreamers, pemimpi beasiswa atau penggemar beasiswa, itu bisa ikutan. Dan, informasinya juga sudah di-share di IG Jat Musulah juga. Di, apa namanya, di situ juga sudah ada di beberapa platform, sudah di-share informenya. Jadi, insya Allah, pastinya pembahasannya sangat mahal dan bermanfaat sekali. Jadi, seperti itu. Ustaz, syukurkan kasih, Ustaz. Ustaz. Ya, alawakku, fi hadal yaum. Subhanallah, ini banyak bermanfaatnya salim. Seperti itu, mungkin menambah hazainah keilmuan kita untuk bawa puasan terlebih lagi. Ini sejarah salah satu kota suci, fitilisan, Ustaz ya. Jadi, sebagainya. Betul. Mereka maaf juga ya, kalau saya terlalu mungkin, tapi ada banyak melebar kemana-mana. Ah, bahasanya, namanya ini kan obrol santai tadi ya. Benang merahnya di tarik benang merah saja ya. Betul. Jadi, sebelum keakhir, Tad, apakah ada pesan khusus lagi yang disampaikan untuk ciladar semuanya? Ya, saya pesannya satu-satu. Ketika kita belajar bahasa, nggak mungkin ada belajar yang terus-terusan mudah terus itu, nggak mungkin ada. Jadi, pesan saya satu, itu jangan menyerah ketika kita menemukan kesulitan dalam belajar bahasa Arab atau bahasa asing lainnya. Ya, intinya seperti itu. Jangan menyerah. Artinya gitu ajalah. Jadi, karena kalau kita menemukan kesulitan lagi menyerah, yaudah, nggak bisa menguasai. Jadi, yaudah, anggap saja kita main game semakin tinggi levelnya, kan semakin tinggi tingkat kesulitannya. Berhasil melampaui level itu, ada rasa kepuasan yang kita rasakan. Ya, itu, guys. Seperti itu, kalian main game saja lah. Apalagi generasi milenial ini yang game online-nya juga luar biasa ini ya. Oh, seperti itu, Tata. Oke, saya gitu aja. Oke, gitu, Tata. Oke. Oke, sebentar. Ini sepertinya ada... Oke. Ini sepertinya ada... Oh, ini. Supaya... Sebentar, Tata. Ini jadis ada kesulitan untuk presensi. Oke. Baik, sebentar. Jadi saya sampaikan ke... ...admin supaya untuk... ...admin supaya untuk sekitar kepentingan sel diion. Tapi, abone supaya untuk kepentingan sel diion. Gerima kasih. Baik. Okey, oke. Buong, abone supaya untuk kepentingan sel diion. Oke. 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 Oh iya kita belum foto nih ini foto nih fotonya gimana ini ini ya saya mau Pertama semua mohon izin untuk semuanya bisa menyalakan kameranya nih supaya kita bisa foto barengnya sayang sekali ini Ayo mohon izin silahkan ini requestnya ini ada tulis Pak foto dulu oke naik foto dulu Pak Oke ini nanti Baik saya yang hitung dari saya ya oke pertama ini bebas dulu bebas tapi sopan Baik ini ada dua slide ini ya jadi ini nanti akan dibantu oleh Pak Afi juga untuk mengarahkan ini siap ya saya menghitung Satu dua tiga berikan senyum terbaik slide berikutnya ini ayo Saya ikut senyum nggak senyum Ustaz jalan itu katanya tambah sumbukafi wajilah Oke siap ayo siap semuanya satu dua tiga Baik berikutnya ini huruf C huruf C ya tau tau Ustaz ayo yang kanan ya kanan C Satu dua tiga slide berikutnya ini satu dua tiga ya Alhamdulillah sudah Waduh saya masih pakai masker ternyata saya lupa Oh belum 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 lagi 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 ternyata C yang C yang C belum C C Yuk siap ya Yuk siap Satu Dua Tiga Oke Lagi yang slide berikutnya ayo C satu dua tiga Sekali lagi C lagi C lagi Satu dua tiga Oke syukran kasih ranah hadirun jamiahan Dan ciladers untuk hari ini Subhanallah terima kasih waktunya sangat bermanfaat sekali Terima kasih Abrolan kita Saya pribadi mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Ada kesalahan Masa persa-persaanya Akhir lukalam Ustaz syukran kasih rata Terima kasih rata Oke Akhir lukalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih